Hai Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati Nasi Megono ala wadah selintang kita buka kita buka yuk unboxing ini dalamnya guys dalamnya seperti ini ini harganya berapa kalau di sana ini kalau di Wanusobo di Wanusobo namanya Sego Megono harganya Rp2.000 tapi karena ini di enggak karena dari ala wadah selintang harganya berapa ini? harganya sepira orang menuk nasi Megono kan Rp2.000 nah ini guys bedanya Sego Megono sama Sego Pucu kalau Sego Pucu itu dicampur sayurnya tapi kalau Sego Pucu itu sayurnya di dalam ini harganya kalau di wadah selintang ini Rp2.000 ya? Rp2.000 juga guys sama kalau Sego Megono di Wanusobo Rp2.000 nah tapi porsinya kurang lebihnya sama ya kita cicipin dulu ini sayurnya ketawa nih ini sayur nangka ya sayur nangka sama kacang panjang tapi kalau Sego Pucu Eee majemnya banyak tapi entah apa aja kita coba dulu sayur mie enggak lah guys ya kita coba ya mantap ini ada rasa-rasa kayak ikan asin ya campur ikan asin ya oh ini rasa udang ada bumbunya tuh bumbu udang mungkin terasi udang ya terasi udang atau apalah gitu ini makan pakai nasi bucu ini enggak perlu pakai sayur juga enggak perlu karena sudah ada sayur paling ya tempe goreng lah tempe goreng seperti kayak di segam Gono tuh tempe goreng nah selesai nangka sama jadi urap gitulah ini urap nangka sama kacang panjang terus ada rasa-rasa ikan asin itu udang teri udang mungkin yuk setelah mantep mantep takut koknya luar biasa salah saya jadi laku-laku yang lain ini dengan laku-laku yang lain tidak kalah itu bagi saya ini di Bandung daerah Bindung Jati Bindung Jati itu mayoritas kalau orang sini bikin apa rajutan sweater kita lihat nanti makan dulu ya di dalam lauknya ada yes sate cuman harus adekan biasa yang ada banyak tapi nasi ini enggak enggak ada yang dapat cari ngumpuk-ngumpuk ke Bandung nggak ada karena ini masakan khas Wonosopo wadah selintang kecamatan Wonosopo khasnya juga menggono kalau wadah selintang pagi-pagi cari nasi bucu ada Yes tapi asalkan di wadah selintang ya kalau tempat lain enggak tahu ini kentangnya ini karena sekali lagi nih Bandung saya jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung karena boleh saya kebetulan di Bandung masak nasi bucu jadi saya langsung kejar ternyata ini masih ada guys saya tahu boleh saya di sini terus ini masak nasi bucu dikasih tahu oleh saudara Oh orangnya no ini bos rajut guys nanti kita lihat kayak apa rajutnya ya kita lihat mesinnya seperti apa mungkin kalau orang dari Bandung tahu itu rajut itu mesin rajut itu adalah produksinya sweater-sweeter ya atau ya masih ada yang produksi tok jasrek libur hari Minggu ada yang berjalan nggak nanti kita lihat seperti apa prosesnya bikin sweater ya kita selesaikan dulu makan nasi bucu ini 12 get Oh yang jarumnya bias itu nah ini benangnya nih kalau sudah dibikin jadi pakaian sweater Aril sweater Aril Oh namanya Aril Oh kayak sekarang jaman panda-panda udah nggak ada ya waktu itu mah waktu ekspor Oh ekspor lempengan itu ekspor Oh ini juga ada yang lempengan namanya tuh seperti dien diturut aku yang jururus tuhrika freaking kardigang ooh kardigang Hai Asri mana ak garut 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 gimana garut ya garut sukaregan sukaregan ya Oh itu Karawang Oh kawan Oke lah nuhun ya Mangga istirahat Oke lah nuhun ya Mangga istirahat Nah ini mesin operasnya Kalau mesin lengkingnya ada Namun gak disini Mekarannya lagi pada Di sebelah sana Oke lah cukup sekian dulu Video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih